Intro Mini market di Kelurahan Mustika Jaya menjadi korban perampokan. Pelaku yang berjumlah 2 orang berhasil menggasak harta pedas senilai 28 juta rupiah. Berawal dari pelaku yang masuk ke dalam mini market tersebut dengan alibi membeli barang, ketika pelaku melakukan pembayaran di kasir, pelaku langsung mengeluarkan sebuah celurit yang dilayangkan kepada kasir mini market. Ketika kasir diancam dengan senjata tajam, pelaku meminta untuk diantar ke berangkas dan mengancam agar berangkas tersebut dibuka. Kerugian yang ditafsir mencapai 28 juta rupiah tersebut kini sedang dalam pengembangan pihak kepolisian sektor bantar gebang. Untuk kejadian pada hari Selasa tanggal 8 September, dini hari jam pukul 2 dini hari, memang dibenarkan telah terjadi pemerasan ya, pemerasan sudah dengan pasal 368, dimana pada saat kejadian, konologis kejadian, ada 4 ya, 4 orang berpura-pura belanja di toko Alphamart. Nah, setelah itu pada saat dia mau membayar belanjaannya dia, tiba-tiba salah satu dari si pelaku mengeluarkan celurit langsung menodongkan kepada kasir dengan mengambil uang yang ada di kasir sambil mengancam untuk menunjukkan dimana berangkas ditempatkan dari hasil uang yang didapat dari apamat tersebut. Kemudian dari korban ditunjukkanlah berangkas tersebut di belakang dan ternyata di dalam uang berangkas tersebut terdapat kurang lebih 24 juta rupiah. Ya, pada saat kejadian memang ada satu handphone ya, satu handphone yang diambil oleh pelaku dengan total kerugian seluruhnya sebesar kurang lebih 28 juta 775 ribu rupiah. Terima kasih telah menonton!